Halo, selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih buat pagi hari ini, mari sebelum kita dengar sedikit firman, kemudian kita doa bersama, kita awali dulu dengan doa. Terima kasih Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Ruh Kudus, Bapak terima kasih buat pagi hari ini, kami sangat bersyukur Tuhan buat satu hari yang baru kembali yang kau berikan dalam hidup kami, kami bangun dalam keadaan yang sehat, ataupun ada yang lemah secara fisik di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kau memberikan kesempatan, Tuhan Yesus kami juga bersyukur kami boleh satu di dalam doa sepakat kembali pada hari ini, kalau sebentar kami juga akan mendengar kebenaran firmanmu, biarlah ini boleh menghibur, menguatkan, dan menjadi pedang buat kami semakin memurnikan dan menyucikan hati kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Bapak Ibu, kerenungan saya pada pagi hari ini saya beri judul Rajin, saya ambil dari Yesaya 55 ayat 6-7, saya akan bacakan. Dibilang carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasih haninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi pada Rabu, Rabu malam saya tidur, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya hari Jumat jadwal membawa renungan di ODP, apa yang ingin Tuhan sampaikan juga buat saya, buat teman-teman. Lalu pada saat subuh sebelum saya benar-benar tersadar, itu antara sadar sama enggak gitu lah pokoknya. Tapi saya yakin betul saya bangun, bangun kayak gak yang pagi banget, karena kan anak-anak lagi libur sekolah. Jadi saya pokoknya terbangun, biasanya saya kebiasaan itu kalau dapet mimpi dari Tuhan atau pernyataan dari Tuhan, tentu saya bangun tidur itu gak langsung ingat saya mimpi apa gitu, misalnya gak terbangun karena wah ketakutan atau wah saya berdasarkan mimpi itu. Enggak, tapi saya akan teringat ketika sedang melakukan aktivitas di hari itu, biasanya itu saya, mimpi itu saya akan ingat cukup lama, misalnya kayak setahun, dua tahun gitu. Nah pada saat saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong bicara apa yang harus saya sampaikan kepada teman-teman di ODP, Tuhan munculin ayat ini. Dibilang pada saat saya sedang beres-beres gitu, udah agak mau siang, Tuhan ingat, oh iya kayak tadi subuh Tuhan kasih pernyataan. Dibilang carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bahwa mungkin terkadang dengan rutinitas hari-hari kita, ataupun juga gangguan dari luar gitu ya, baik dari orang-orang sekitar, ataupun media sosial, ataupun mungkin manusia itu ada rasa bosan gitu ya. Jadi kita gak tekun, jadi kita gak, mungkin kita lalai atau gak rajin. Sama mungkin seperti saya juga ikut ODP ini, mungkin belum yang konsisten banget setiap hari gitu ya. Apalagi pas anak-anak libur ini gitu, kalau pas anak-anak sekolah kan malah bangunnya terjadwal gitu. Tapi Tuhan kembali mengingatkan saya bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Mungkin ada hal-hal yang belum kita serahkan sepenuhnya, atau kita belum taat gitu ya. Dibilang kita harus meninggalkan, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Orang jahat ini berarti orang yang punya rancangan di luar dari rancangan Tuhan, dikatakan disini bahwa kita nih orang yang jahat gitu. Ketika kita punya rancangan atau agenda kita sendiri, Tuhan bilang kita nih gak baik gitu. Dan kita harus kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasih harinya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saya sangat bersyukur gitu. Saya kembali diingatkan Tuhan bahwa harus cari Tuhan tuh harus giat, harus rajin, harus persisten, harus continue gitu harus setiap hari. Dan itu yang pertama mencari Tuhan. Kemudian yang kedua di dalam pengotbah dikatakan, diingatkan juga di dalam pengotbah 11 ayat 5-6. Saya akan bacakan. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petangannya. Engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ini bicara juga kepada saya mengenai bagaimana harus rajin membangun hubungan dengan orang gitu. Bagaimana harus rajin membangun hubungan juga dengan anggota komsel. Kita tidak tahu mana kala itu yang akan bertubuh benih itu. Bahwa saya sangat bersyukur di komsel itu ada sistem tim inti komsel yang itu juga menguatkan gitu. Bahwa pemimpin kelompok konsol itu tidak sendiri. Sehingga ketika mungkin ada kalanya kita juga lagi diterpah badai kehidupan gitu masalah. Tapi ada anggota tim inti komsel yang lain yang menguatkan. Jadi kita harus tetap rajin gitu untuk membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar. Kadang-kadang mungkin manusianya kita atau manusianya saya suka muncul gitu. Kita tuh saya lagi belajar bahwa memberi tak harap kembali di dalam Tuhan. Sama seperti Tuhan juga mengasihi kita terlebih dahulu gitu. Demikian kadang sulit gitu untuk kita memperhatikan orang. Pasti naluri manusianya kita juga sometimes pengen dia nanya lah. Atau setidaknya dia bertubuh gitu. Tapi saya sangat dikuatkan mungkin kebanyakan orang bersaksi mengenai keberhasilan ataupun pencapaian. Tapi saya mau bersaksi bagaimana pernyataan Pak Jeff ya beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu gitu. Kita kan Kak Hana juga suka ajarin bahwa kita ini harus bedakan juga orang yang mau dimuridkan sama hanya orang yang mau digembalakan. Jadi saya cukup frustasi juga sama. Saya juga kecewa juga ada satu orang yang saya dina juga. Dia setiap kali datang kepada saya tuh menceritakan masalah mengenai keluarganya. Bagaimana orang tuanya tuh bertengkar terus adiknya juga bermasalah gitu. Saya cuma berusaha gitu maksudnya berusaha mengembalikan anak ini kepada core kehidupan yaitu firman. Karena pada semuanya kan dimulai dari firman. Jadi saya balikin ke firman. Saya bilang yuk kita sama-sama misalkan baca firman bareng. Atau kita secara kontinu misalkan dua hari sekali kita doa bareng. Aku udah ajakin kayak gitu. Tapi mungkin orang ini juga selalu mengingkari gitu. Dia kabur sampai aku frustasi. Akhirnya aku inget tuh pernyataan kotbah juga dari Kak Hana. Bahwa kita harus bedain orang yang mau digembalai sama dimuridkan. Supaya kita gak frustasi. Dan Pak Jeff bilang kalau ada satu orang yang mengembaskan debu kepada kita ketika kita datang ke rumahnya. Yaudah kita pergi. Kita cari rumah baru untuk kita singgahi dan mengkabarkan kabar baik. Itu juga yang menguatkan saya. Akhirnya oh yaudah dia memang hanya mau digembalai. Jadi tidak mau dimuridkan. Jadi tapi harus tetap semangat gitu. Tadi yang pertama kita harus rajin mencari Tuhan. Yang kedua kita harus tetap nabur benih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita gak tahu mananya akan bertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah. Kemudian yang terakhir Tuhan ingatkan juga supaya kita perlu rajin di dalam Amsal 24 ayat 33-34. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi setelah saya tidak bekerja, kan hanya suami yang bekerja. Kemudian suami memang ada sedikit usaha, sedikit banget lah pokoknya. Nah, saya cuman kadang karena saya terbiasa bekerja itu menghandle customer yang harus juga punya standar waktu gitu. Maksudnya bales chat tuh gak boleh lama. Ya ibarat kata, misalnya lu di chat pagi, ya masa sampai jam makan siang lu gak bales kan aneh gitu. Jadi saya punya standar bales chat terbiasalah gitu. Nah, saya melihat suami saya ini bales chat itu ke customer itu lama gitu, bisa 24 jam. Saya cuman bilang sama suami saya, kalau kayak gini mah customer kabur gitu. Karena apalagi sekarang orang-orang tuh pengennya cepet gitu. Kalau enggak ya lu, gue cari yang lain gitu. Sama juga kayaknya saya tipenya cepet gitu. Kalau lambat nih datang ke toko lambat, udah mbak gak jadi saya kabur gitu. Saya mempadankan diri saya. Akhirnya saya bilang sama suami, kamu tuh yang penting bales gitu. Bales chat ntar deal atau enggak. Proyeknya kerjaan ini ya itu bukan tanggung jawab kami lagi tuh bagian Tuhan gitu. Saya bilang gitu dengan pelan-pelan gitu. Karena kan namanya laki-laki kan ngegan digurui gitu. Saya pelan-pelan, pokoknya itu bukan tugas kamu lagi. Kalau itu tidak deal, itu adalah tanggung jawab Tuhan merawat keluarga kita. Tapi masalah membalas chat cepat. Itu adalah tanggung jawab kamu. Akhirnya dia belajar dan mau gitu. Akhirnya satu waktu memang kami sedang butuh ya namanya uang selalu butuh ya. Tapi pas banget gitu mau bayar SPP anak. Akhirnya puji Tuhan deal yang satu nominal yang belum pernah dia handle. Saya bilang, oh iya juga ya. Dia bilang, iya itu tanggung jawab kamu membalas chat cepat. Selanjutnya yang memberkati itu tanggung jawabnya Tuhan. Saya bilang, saya ingatkan disini buat Bapak Ibu kita sama-sama. Apa yang di depan mata seperti mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti mengajarkan anak gitu. Walaupun lagi liburan, kadang saya jejelin. Entah sedikit matematik atau bahasa Inggris kan itu yang utama gitu. Walaupun saya kadang malas juga enak juga nih libur sebulan gitu. Nggak belajar sama sekali. Tapi yaudahlah saya sedikit demi sedikit banget gitu. Saya masuk-masukin kadang sehari harus suka nih baca gitu. Sama anak saya demikian. Yuk Bapak Ibu. Apapun yang hari-hari ini Tuhan kasih tanggung jawab kepada kita. Apapun itu kita lakukan dengan rajin. Karena pasti Tuhan senang dengan orang yang rajin. Yang kayak bos kita di dunia aja senang sama punya employee, punya karyawan yang rajin. Pasti Tuhan juga akan membalaskan apa yang kita, usaha yang sudah kita lakukan. Demikian adalah kita rajin mencari Tuhan. Kita rajin juga membagi hidup penaburkan benih buat orang-orang di sekitar kita. Dan kita rajin mengerjakan apa yang hari-hari ini sedang sudah Tuhan kasih tanggung jawab buat kita. Demikian. Para kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus kami terima kasih Tuhan. Buat engkau pribadi yang jadi role model sempurna buat kami. Bagaimana engkau rajin bangun pagi-pagi berdoa mencari Bapak. Dan bagaimana engkau juga cakap Tuhan belajar dari kecil di sinagog. Mengenai kitab-kitab. Engkau juga rajin Tuhan membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar. Kami mau Tuhan belajar buat rajin mengerjakan hari-hari ini tugas kami di rumah, pekerjaan kami, orang-orang yang Tuhan percayakan. Dan juga pelayanan kami Tuhan kami mau rajin Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan giat, sungguh-sungguh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kasih karunia yang cukup buat setiap kami untuk mengerjakan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen.